PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Jadi saya melihat Dalam mimpi Ada Sebelas bintang Wasamsa wal komaro Dan ada Satu lagi matahari Dan satu lagi Bulan Semua Sujud kepada saya Maka disampaikanlah kepada ayahandanya Sudah jangan cerita kepada saudaramu Nanti menjadi masalah Putra-putra beliau Daripada Nabi Yaakob Itu ada Namanya Ruben Seakan-akan bukan putra nabi kan Ruben ini Kalau kita Melihat televisi Terus ada nama Ruben Nah dianggap itu bukan Turunan nabi kan Turunan nabi Ruben itu Jadi bukan hanya Hasan saja Turunan nabi Hasan Hussein Ruben juga Coba sekarang dibuka Dibuka Supaya tidak Eksklusif Kalau kita membaca Banyak Itu nanti ketemu Ruben pun Kita doakan Wah ini turunan nabi Ruben Ada Simeon Simeon Bukan Samion ya Kalau Samion itu Atau Semaon Itu bahasa Arab Simeon Tapi sama Artinya juga Simeon Sima Kalau kita kenal Simeon itu kan Pelatih Atletico Madrid Simeon Siapa yang kenal Dengan Atletico Madrid Pasti kenal Simeon Sampai sekarang Masih jadi pelatih Simeon Putra daripada Yakko Kemudian ada Lewi 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 Dari negara-negara sahabat Mulai berkata Kita sampaikan saja Supaya saudara-saudara ini Nanti kalau melihat Mendengar nama-nama Seperti begini Nah ini nama kok Kurang islami gitu Bagaimana kok kurang islami Itu nama anak nabi Sampai Sampai protes pada Nabi Yakko Lewi Ada lagi Isahar Wah ini agak mirip-mirip Bagus itu Isahar Indonesia Isahar Ada lagi nama Yahuda Wah ini Yahudi Memang nanti menurunkan Agama Yahudi itu Dari silsila Yahuda ini Kemudian ada nama Dan Dan Maka Ada Orang Dijadikan nama Dan Magot Itu dari Dan Dan Magot Dan Magot ya Terus Naftali Naftali Ini telinga orang Indonesia Agak dekat-dekat Karena Naftali ada Faknya gitu kan Naftali Jadi kalau yang dekat-dekat Arab Enak Telinganya Tapi kalau Ruben tadi Tidak enak Ada Gad Itu Gad Nomor berapa itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nomor Delapan Gad Kemudian Selanjutnya Nomor lanjut Asher Asher Kemudian Nomor Sepuluhnya Zabulon Ini nama Bagus ini Siapa yang Mau punya Anak Siapa yang Di antara Kita ini Yang duduk ini Yang mau punya Anak Atau para Suami Yang istrinya Mau melahirkan Catat ini Dikasih nama Zabulon Kalau Yusuf itu Sudah biasa ya Yusuf sudah biasa Dulu Saya waktu punya Adik Ditanya oleh Orang tua Sepwaraneng Ketika itu Yusuf Pipisono Menjadi Menteri Keuangan Saya umur Sembilan tahun Itu sudah kenal Menteri Keuangan Indonesia Tahun 55 Namanya Yusuf Pipisono Bapak nanya Yusuf saja Pak Yusuf Pipisono Bagus itu Menteri Keuangan Mas Sumi Dinamakanlah Yusuf Kalau Yusuf Biasa Yusuf ini Dulu Pada waktu Di Mesir Bukan Yusuf Namanya Yusasef Coba nanti Kalau ada yang Punya anak Jangan Yusuf lah Yusasef Siapa ini Catat Zabulon Yusasef Sekali-sekali lah Agak dekat Kepada Bani Israel Kalau Bunyamin Itu Banyak Orang Muslim Juga menamakan Anak Bunyamin Bukan Bunyamin Binyamin Nabi Yaakob Berubah nama Mendapat Nama baru Dari Wahyu Katanya Namakan dirimu Mulai hari ini Israel Apa itu Israel Menang Menghadapi Tentara Allah Ya pantes Orang-orang Israel Menangan Perang dengan Siapa saja Menang Riwayatmu dulu Menang Kemudian Berapa Istri Daripada Nabi Yaakob Sampai punya Anak 12 Laki-laki 1 Perempuan Kalau dalam Catatan Alkitab itu Itu Ada Empat Ibu Yusuf Dan Binyamin Itu Lahir Daripada Ibu Yang Bernamanya Namanya Kalau tidak Salah Rahel Rahel Itu Punya Anak Yusuf Dan Binyamin Binyamin Itu Artinya Bin Itu Anak Yamin Kanan Sama Dan bahasa Arab Kan Anak Kanan Mengapa Anak Kanan Pada Waktu Lahir Mengalami Kesempatan